Selamat datang kembali di GameBroad Weekly Case Minggu ini Dengan saya Jason dan Alexa Dan kami akan membacakan berita-berita game terhangat, termenarik, dan terpopuler Ada apa aja? Check this out! Pada berita pertama kita, ada kabar baru nih untuk kalian para penggemar game Harvest One Back to Nature Karena baru-baru ini diketahui bahwa ada sebuah game baru dalam pengembangan dengan judul Story of Season Friends of Mineral Town Dimana game ini dikabarkan sebagai remake dari Harvest Moon Back to Nature Pemain bisa melihat berbagai karakter lawas seperti Popuri, Cliff, Rick, Mary, Ellie, dan Karen Dan tentunya masih banyak lagi berbagai karakter-karakter lain yang bisa disumpahin di dalam game tersebut Akan ada berbagai fitur-fitur baru yang disampaikan dan bisa dinanti-nantikan di dalam game tersebut Game ini akan dirilis pertama kali pada tanggal 17 Oktober di Nintendo Switch Versi Inggrisnya sendiri akan ditangani oleh Exit Namun belum ada kejelasan mengenai tanggal rilisnya Berita kedua mengenai Kojima dengan Death Stranding-nya yang siap tampil pada Gamescoms 2019 Absennya Sony pada gelaran E3 kemarin terasa kurang ya Dan hal ini itu juga diakui oleh serifal yaitu Microsoft Nah pada kali ini Sony akan membayar absennya pada gelaran Gamescoms 2019 Dan menariknya lagi ada Hideo Kojima juga disana Dimana dia akan memberitahu secara detail mengenai game Death Stranding-nya Yang akan dirilis pada 8 Agustus 2019 Gamescoms bakal diadakan pada tanggal 20-24 Agustus 2019 di Jerman Berita 3 ada pada EA yang memberikan bocoran terkait dengan harapannya pada konsol next generation ke depannya Sony dan Microsoft sendiri sudah memberikan berbagai bocoran-bocoran kecil Tentang apa yang bisa diharapkan dari kedua konsol gaming tersebut Pada E3 kemarin Microsoft sendiri sudah mengkonfirmasikan keberadaan Xbox next generation Yaitu Xbox Project Scarlett Serta Sony sendiri sudah beberapa saat yang lalu Mengkonfirmasikan hadirnya PS5 Namun sampai sekarang belum ada kejelasan terkait tanggal perilisan kedua konsol tersebut EA sendiri saat ini sudah mengembangkan berbagai judul game yang nantinya akan dirilis ke kedua konsol tersebut Dan telah mengkonfirmasikan bahwa di tahun 2020 Mereka akan membuat pengumuman resmi terkait berbagai judul game yang telah dikembangkan Jadi secara tidak langsung EA sendiri memberikan harapan Bahwa mereka sendiri berharap kedua konsol tersebut akan dirilis pada tahun 2020 Dimana mereka dapat secara langsung mempublish game-game yang telah mereka kembangkan Walaupun begitu Microsoft dan Sony sendiri belum memberikan kejelasan terkait rumor yang ada Dan kita hanya dapat menunggu pengumuman ofisial dari kedua perusahaan besar tersebut Berita terakhir mengenai game Genshin Impact yang dianggap plagiat oleh para fans Zelda di China Dibuat oleh developer asal China yaitu MiHoYo Game ini memunculkan sebuah kontroversi Dimana ada sekumpulan para fans yang cukup kecewa dengan game tersebut Sampai melampiaskannya dengan cara mengeluarkan konsol Nintendo Switch Sambil bermain Zelda Breath of the Wild Dan yang lebih parahnya lagi ada salah satu fansnya yang mengeluarkan konsol PS4 langsung dari tasnya Dan membanting langsung ke lantai Nah bagi kalian yang belum tau kenapa Sony dan konsol PS4 ini ikut dilibatkan Karena pada dasarnya game ini bakal rilis di konsol PS4 Bahkan pihak Sony sendiri memfasilitasi langsung boot dari game Genshin Impact Demi mempromosikan game membuatan developer asal China yaitu MiHoYo Yang dipermasalahkannya lagi sebenarnya adalah tampilan UI Inventory Game eksplorasi di tempat terbuka maupun tertutup Hingga mekanisme serangan musuhnya dan katanya soal kemiripan musiknya juga ya Dan pertanyaan mengenai pelagiat atau enggaknya Game Genshin Impact ini secara resmi menjadi bahan pro dan kontra bagi para gamers Sebagian cukup merasa bahwa game ini tidak terlalu pelagiat Karena konsep yang diadaptasikan masih sangat wajar Namun ada juga yang berpikiran bahwa MiHoYo ini sangat tidak terkuji bagi perkembangan industri game Sampai detik ini ya MiHoYo, Sony, Nintendo belum memberikan respon untuk menjelaskan permasalahan ini Dengan berakhirnya berita tadi Mengakhiri perjumpaan kita di Gamebrot Weekly Cash kali ini Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini Serta kunjungi website gamebrot.com Untuk berita-berita game menarik, populer, terhangat lainnya Dengan saya Jason Dengan saya Alexa Kami akan pamit dulu Bye-bye 3 menit Kita mengenai Kojima dengan game Death Stranding Ulangin